Dulu saya itu hanya buat konten TikTok hanya untuk hiburan, tapi sekarang tujuannya sudah berubah. Saya ingin berbagi pengetahuan sebanyak mungkin kepada teman-teman, khususnya anak-anak SMK pemasaran, terutama pengetahuan tentang penjualan dan pemasaran. Kenapa saya milih topik ini? Karena saya percaya bahwa pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah mikir nggak tentang bagaimana produk yang kalian suka itu bisa sampai ke tangan kalian? Atau bagaimana sebuah merek bisa menjadi begitu populer? Nah itu yang akan kita coba bahas bersama. Saya tahu bahwa banyak dari pemirsa ataupun audien saya mungkin masih remaja, anak-anak SMK pemasaran, mahasiswa kampus, atau teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan dunia penjualan dan pemasaran. Tapi nggak usah khawatir, saya akan coba menjelaskannya dengan cara yang mudah dan simple untuk dipahami. Penjualan adalah proses menjual produk atau jasa kepada orang lain. Mungkin kalian berpikir bahwa penjualan hanya terjadi di toko-toko atau melalui iklan di TV. Tapi sebenarnya penjualan terjadi di mana-mana. Bahkan ketika kita mengajak teman untuk mencoba restoran baru atau merekomendasikan film yang bagus, itu juga merupakan bentuk penjualan. Lalu ada pemasaran. Pemasaran adalah segala hal yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau merek kepada orang lain. Ini melibatkan strategi, misalnya iklan, media sosial, dan hubungan masyarakat. Kalian mungkin pernah melihat iklan di satu media sosial atau mendengar sebuah merek melalui teman? Nah, itu adalah bagian dari pemasaran. Saya ingin teman-teman tahu bahwa penjualan dan pemasaran itu bukan hanya tentang uang atau bisnis saja. Kalian juga bisa menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika kalian ingin membuat usaha walaupun itu kecil atau ingin mempromosikan diri sendiri di dunia online, pengetahuan tentang penjualan dan pemasaran itu bisa sangat berguna. Jadi, ayo kita belajar bersama. Saya akan coba bagi tips dan trik mungkin ya, dan wawasan sebanyak mungkin ya melalui konten-konten yang ada di TikTok, Instagram, Snack Video, dan Youtube Madani Ray. Saya ingin kalian tuh merasa bahwa penjualan dan pemasaran itu tidak rumit dan bisa dipahami oleh siapa saja. Gitu kira-kira. Oke, saya rasa itu. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.